Setelah mukanya nih, Shay. Ibu. Ibu, maafin nanti ya, bu. Ini gara-gara adek, ibu cari lagi bentak-bentak sama om Maris. Kak, bener-bener. Adek gak boleh ngomong kayak gitu. Ngapain itu mantannya? Mirip-miripin kayak gue segala. Kebangetan banget. Adek gue gak tau. Gue cuma buat parian doang. Bakalan gue dengerin alasan lo apa lagi. Mau ngasih ke gue. Udah sore ini. Si Manda kemana sih? Kagak pulang-pulang ya? Gini hari? Gue telepon Sarma dulu dah. Ada chat nih dari Sarma. Malah udah lama juga. Udah dari tadi gak tau nih. Gue baru liat. Nanti, Manda main ke rumah kakak dulu ya. Ya ampun pake main lagi kesono si Manda. Coba gue telepon dulu si Sarma. Nomor yang ada di sini sudah tidak aktif atau berada di ruang siang kawan. Waduh. Nomornya Sarma kagak aktif lagi. Ya Allah. Wah. Ini mah gue aku dicusulin ini. Rumah umur tuanya si Hana ini. Nah, udah siapa ada yang sama. Udah. 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 Sabar ya. Yuk pelan-pelan duduk sini ya. Pelan-pelan sayang. Udah. 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 Kakak jadikan bok. Ya ampun. pracy bu? Udah bukannya tuh saing di sini. Kakak. Iya iya. Reger enggul. Istilah say. Bu. Kita coba lembit么 hai seng? Istilah saya. Ya bu. Tolong bukain ini saing. Bu. Ibu, maafin nanti ya, Ibu. Ini gara-gara adik, Ibu jangan lagi bentak-bentak sama Umaris. Kak, Nona. Aduh nggak boleh ngomong kayak gitu. Aduh nggak salah, sayang. Kalaupun ada yang harus disalahkan, harus Ibu yang salahkan. Maafin. Maafin, Ibu ya. Ibu. 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 Amandha. Kenapa' pahitthu Amandha? Adik, kenapa ini? Manda? Manda kenapa saya? Terus ini kenapa abu Jumbo Manda bisa sampai kotor begini? Om Reza? Jadi kakak disini panggil ayah Om Reza? Ya non, emangnya apa yang terjadi non sama om anda? Sedih banget dipanggil non sama ayah. Padahal biasanya ayah panggil aku kakak. Jadi lu selama ini, lu ngejar-ngejar gue, lu sok pura-pura bantuin gue, lu sok pahlawan sama gue, karena gue mirip mantan lu, begitu? Bukan begitu nengi pak, abang udah, sama dia sama abang udah ngecinta, cinta abang sama neng doang. Udah neng gausah ngomong lu, udah sekarang gue ga mau ngeliat lagi muka lu, lu gausah lagi nginjek kaki lu kemari lagi, lu sekarang pergi. Tapi neng, itu abang bukan maksud abang, neng. Kalo lu masih terbayang-bayang sama mantan lu, lu kejar mano mantan lu, ya? Gak, 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 neng, neng, neng. Gua Saripa, bukan matan lu. Apa ga dari kemarin-kemarin aja ya itu foto gua hapus. Gak, karena itu foto, Saripa jadi marah sama gua, dia jadi salah paham. Gimana ya, gua jadi takut ketemu Saripa, padahal gua kangen. Bisa gimana ya? Kalo gua sendirian ke rumahnya Bos Reja, ntar gua dikatamali lagi kayak kemarin. Mendingan gua keluar-kegung, gua minta atasin ke dia. Jelas-jelas, dia kan kerja di sana, jadi bebes-bebes aja dia keluar masuk rumah sana. Aduh, itu susah nih, Pak, ya? Aduh, dia ngapain kemarin. Ya ampun gua digebukin lagi dah. Pas banget loh, orangnya ada di rumah. Guma! Gugum! 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 Ampun, neng, ampun, nyayang. Jangan digebukin lagi ya, abang kan udah minta maaf. Ih, siapa yang mau mukul lu sih? Gua mau minta anterin sama lu, Gum. Gua mau ada urusan penting, Matang. Anterin kemana? Nah, mudah, cepetan, ayo. Kita dulu, sabar. Ayy! Aduh! Aduh! Cepet aja! Iya, 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 sabar, sabar. Aduh! Ayo, 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 ayo. Gua sakit. Aduh. Apa, apa perlu kita ngomong ke dokter aja, ya? Hah? Gak usah, kek. Manda? Manda yang sakit apanya? Kaki Manda sakit banget, kek. Tadi Manda jatuh. Sebelah sini, sayang, yang sakit. Sakit. Maaf, maafin ayah ya. Astagfirullahaladzimah. Udah, kamu bawa ke dalam aja, ya? Maaf, Pak. Gak usah, Pak. Biar Manda di sini aja, Pak, ya? Gak usah sungkan. Bawa ke dalam, ya? Kasian, duduk di sini. Gak apa-apa, Pak. Saya akan bawa Manda pulang aja, ya? Aduh. Aduh. Saya bawa masuk ke dalam aja. Kaki gendong aja, ya? 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 Ayo, Om Reza. Kita masuk. Iya, Om. Aduh. Gimana ya kalau Mas Ari sampai lihat Manda dibawa masuk ke dalam? Dia pasti marah-marah lagi. Oh, iya. Kakak mau ambil minyak dulu, ya? Minyak urut, ya? Sebentar, ya? Ya, Kak. Makasih, ya. Makasih, Pak. Iya. Ade, sakit banget, ya? Iya, ya. Ade masih bisa tari rasa sakitnya? Masih, ya. Ya Allah. Ibu. Ibu. Sini, ibu. Ade mau ngomong sama ibu. Ibu. Ade panggil. Ana. Kamu gak dengar apa? Dipanggil sama adik. Yes. Panggil. Panggil aku ibu Ana. Ibu. 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 Dipanggil adik. Kakak. Panggilin nama aja. Jangan adik. Panggil nama. Ibu. Gimana? Gimana? Kalau om Aris tau. Adik ke rumah ini. Jadi Aris melarang adik Manda masuk ke rumah ini. Astagfirullahalazim. Bener-bener keterlaluan, ya? Gak ada empatinya sama sekali sama anak kecil. Manda. Kamu gak usah takut, ya, nak, ya? Yang menyuruh masuk kan kakek dana. Jadi, Anda gak usah takut. Om Aris gak apa-apa. Ya. Sebentar ya. Ibu ambilin air minum dulu buat Manda. Kenapa Andi bisa sampe kayak gini? Coba ceritain ke ayah. Sampe sakit kaki adik. Sampe tertilir kaki adik. Gimana ceritanya? Ceritanya panjang, ya. Pareza. Ya. Itu ngapain anak-anak ada di sini? Enak-enakan lagi duduk di sofa. Siapa yang suruh? Mah. Bawa anak itu keluar, mah. Takutnya nanti dia colong mainan aku. Iya, Divho. Mama juga ngerasa kalau anak itu cuma bawa virus aja di rumah kita. Kamu lihat aja, Divho. Dari penampilannya aja juga numbuh kayak gitu. Masihnya kayak ditinggal di hidup. Oh my God. Sini cuma ikut nonton. Maaf. Maaf. Anak saya lagi sakit. Kakinya lagi terkirir. Saya minta izin. Sebentar aja. Tolong biarkan Amanda, anak saya, duduk di sini sebentar, Bu, ya. Sebentar aja. Kamu nih ngomong apa? Kamu tau gak sih kalau kamu tuh ngomong sama siapa? Kamu itu cuma supir dan saya ini majikan. Bisa-bisa hanya kamu itu ngatur saya ya. Sekarang saya mau. Kamu cepet bawa anak ini keluar dari rumah saya. Cepet sama. Tante, yang bawa Amanda itu kakek danar. Udah kamu gak usah ikut-ikutan. Aduh dia ada apa sih kok? Udah berintik. Astaga. Syarma. Papa bilang apa sama kamu? Nih. Kenapa kamu bawa masuk dia ke dalam rumah? Syukurin. Emang enak diomelin. Dasaran kampung. Syarma. Papa bilang sama kamu kan. Dia harus di luar rumah. Jangan dalam rumah. Adek. Om tidak mau cuma kamu ada di dalam rumah ya. Kamu keluar rumah ya deh ya. Oke. Eh, eh. Kita keluar. Enggak om. Kakit. Ya udah keluar. Kita keluar. Pak, tolong Pak. Tolong jangan kasar sama anak kecil. Kenapa kamu mulai rasanya? Apa urusannya kamu? Kenapa ikut capur? Dia ini anak saya. Oh, jadi ini anak kamu. Oke, oke, oke. Tunggu, tunggu. Ini aku yang bodoh atau apa ya? Berarti Amanda ini anak kamu ya. Yang sempat menyebabkan Syarma ikut pergi ke sekolah dan... Udah ternyata ini semuanya anak kamu. Dia. Anak jalanan yang... Ojek payung. Menjual bunga. Ini anak kamu. Sekarang semua udah jelas ya. Tolong ya. Saya tidak mau anak kamu... Berurusan lagi berteman dengan anak saya. Saya ini papanya. Kerti gak mau? Ya. Kamu gak mau bilangin anak kamu? Syarma itu anak aku. Bukan anak anda. Anak. Aku mau ngomong saja. Anak, sini. Aku bilang apa sama kamu? Jangan biarkan anak ini masuk ke dalam rumah. Kamu ngerti gak sih aku bilangnya? Hah? Kamu ngelawan aku sekarang? Jawab! Kenapa diam aja? Paris, maaf. Anak saya, Amanda, berada di sini atas permintaan pada anak. Tidak... Saya lagi bicara dengan istri saya. Kamu gak usahin kebicaraan. Mas, mas. Mas Udah. Udah. Kamu bisa ngeliling ini cepat. Apa urusan kamu? Apa urusan kamu? Mas Udah? Apa-apaan sih? Kamu kenapa ngindungi dia sih? Kamu jambingin saya! tavur. Whaa? Tidak... Tidak.